Tunggu dulu kak Dursosana. Kak, dengarkan aku dulu. Tanpa pengetahuan akan benar dan salah. Tak seorang pun yang berat jadi raja. Tapi kau sekarang adalah seorang pangeran mahkota. Kalau kau biarkan kesalahan seperti ini terjadi, seluruh rakyat di daerah Arya akan memperontak melawanmu, kak. Beritahu kami, Bima. Siapa yang pertama-tama ingin kau hadapi, ya? Sebab seperti peraturan dalam perang, Satu ksatria hanya boleh melawan, satu ksatria saja. Teman, tahukah Anda betapa kuatnya saudara laki-laki Duryudhana Wikarna? Dan berapa banyak prajurit yang dia lawan dalam perang Mahabharata? Dan di tangan prajurit manakah dia dibunuh? Baiklah, simak videonya sampai habis untuk mengetahui kisah selengkapnya. Perang Mahabharata yang terjadi demi kemenangan, Kebenaran atas kejahatan. Menurut Mahabharata, perang ini terjadi antara Kurawa dan juga Pandawa. Duryudhana adalah kakak tertua Kurawa. Dan semua saudara laki-lakinya mengikuti perintahnya. Namun hanya sedikit orang yang mengetahui bahwa di antara saudara-saudara Duryudhana, Ada saudara yang mengetahui dan memahami dengan baik kekejaman dan juga keserakahan Duryudhana. Dan juga secara terang-terangan menentang tindakan tidak adilnya. Namun dalam perang Mahabharata, Dia harus melawan kebenaran sambil mendukung saudara-saudaranya. Dan saudara laki-laki Duryudhana ini tidak lain adalah Wikarna. Jadi, siapakah Wikarna ini? Namun kegigihannya yang satu membuatnya berbeda dari semua Kurawa. Dan tidak seperti semua saudara lainnya. Dia cerdas, adil, dan juga terpelajar. Dia adalah orang yang mendukung kebenaran dan mendukung agama. Di satu sisi, seorang Kurawa, Karena tidak salah merencanakan kejahatan terhadap keluarganya sendiri. Pada saat yang sama, Wikarna juga berusaha keras untuk menirikan agama. Sambil mengikuti prinsip-prinsip agama, Ia juga berusaha menunjukkan jalan yang benar kepada saudara-saudaranya yang tidak benar, Yang telah terobsesi dengan kekuasaan dan juga otoritas. Namun, Duryudhana sama sekali tidak mendengarkan nasihat siapapun. Api amarahnya tidak bisa diredakan, Termasuk dendamnya kepada para Pandawa. Dan setelah Duryudhana menyelesaikan apa yang dikatakan Wikarna, Atas rencana licik Sangkuni, Ia pun kemudian memulai permainan dadu antara Kurawa dan juga Pandawa. Para penonton juga menyaksikan pelucutan terupadi. Pada saat yang sama, Wikarna adalah satu-satunya orang di pengadilan Yang mengkritik keras tindakan Duryudhana dan Dursasana Dan menyebutnya tidak adil dalam permainan dadu tersebut. Wikarna telah disebutkan sebagai seorang pejuang yang hebat. Dan dikatakan bahwa Gandhari telah melahirkan tidak hanya orang yang tidak benar, Tetapi juga seorang putra yang saleh. Menurut cerita, pada hari ke-14 peperangan, Arjuna telah berniat membunuh Jayadrata sesuai sumpahnya. Arjuna telah bersumpah bahwa jika dia gagal membunuh Jayadrata saat matahari terbenam, Maka dia akan mengambil Agni Samadhi Atau membakar dirinya sendiri di dalam api. Kurawa mengetahui hal ini Dan karenanya berusaha menyembunyikan Jayadrata sepanjang hari. Di sisi lain, Bima sedang bersama Arjuna untuk membantunya. Saat sedang mencari Jayadrata, Bima bertemu dengan Wikarna. Bima tahu kalau Wikarna adalah orang yang menentang Duryudhana. Dia mengatakan kepada Wikarna bahwa dia tidak ingin berperang dengannya. Mendengar hal tersebut, Wikarna menjawab kepada Bima bahwa ia mengetahui kekalahan Kurawa sudah pasti karena Sir Krishna berada di pihak Pandawa. Namun, tetap berperang adalah tugasnya. Dalam hal ini, Bima juga mengingatkannya pada permainan dadu dan ketika Drupadi dilucuti. Tetapi Wikarna tetap bersikukuh pada pendapatnya. Ia mengatakan kepada Bima bahwa ia telah melakukan apapun yang menjadi tugasnya saat itu. Dan ia tidak akan segan-segan melakukan apapun yang menjadi tugasnya saat ini. Setelah itu, terjadilah pertarungan antara Bima dan Wikarna. Dan akhirnya, Bima berhasil membunuhnya. Dalam Mahabharata, Wikarna disamakan dengan Kumbakarna Ramayana. Karena meskipun kedua perang ini mungkin terjadi di era yang berbeda dan antar pihak yang berbeda, namun seperti Wikarna, Kumbakarna juga tahu betul bahwa kemenangan Rahwana di hadapan Sri Rama tidaklah mungkin. Tetapi untuk mendukung saudaranya, dia juga bertarung dengan Sri Rama dan mengorbankan nyawanya. Demikian pula, Wikarna mengorbankan nyawanya untuk mendukung saudara-saudaranya yang tidak banyak disebutkan dalam Mahabharata serta Bhagawat Gita. Tetapi setiap kali Pandawa bertempur dengan Kurawa, Krishna menyebut nama Wikarna juga diambil dengan hormat. Baiklah teman, terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, dan ingat nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan setiap video terbaru dari channel ini. Sekian dan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.